Saya mengalami pemain-pemain kayak dia yang luar biasa, tapi ego-nya ya sorry itu saya tahu untuk gue ini ego-nya tinggi. Jadi merasa orang lain salah dan dirinya tidak. Sadil Ramdhani, bintang sepak bola Indonesia yang bermain di Sabah FC, telah mencatatkan 5 gol dan 4 asis selama 10 pertandingan di Liga Super Malaysia 2023. Namun, performa gemilangnya tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan waktu bermain di Timnas Indonesia. Seperti yang diungkap oleh akun media sosial at Berita Liga Indonesia pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023, Sadil Ramdhani memerlukan lebih banyak waktu bermain. Terungkap bahwa waktu bermainnya di Sabah FC mencapai 748 menit selama 10 pertandingan. Sementara di Timnas Indonesia hanya 496 menit. Akan selalu ada perbedaan antara kompetisi klub dan Timnas. Beberapa pemain berkinerja luar biasa di klubnya, namun cenderung kurang maksimal saat bermain untuk Timnas. Tulis at Berita Liga Indonesia dalam unggahannya, dikutip hari Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023, melihat kebutuhan Sadil Ramdhani untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub daripada di Timnas. Seorang warganet mengusulkan agar pemain itu dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Sadil harus diberikan ke Malaysia untuk dinaturalisasi, Indonesia tidak membutuhkan pemain yang berpura-pura hebat. Komentar at Amar garis bawah Mahendra garis bawah 1998 Polemik mengenai perbedaan waktu bermain antara Sadil Ramdhani di klub dan di Timnas ini tentunya menambah warna dalam dinamika sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!